Dalam render itu, selain settingan material dan settingan option render yang baik, kita juga harus memiliki komposisi foto yang baik. Untuk mendapatkan hasilnya maksimal, kita memerlukan rule of third. Jadi rule of third ini bisa dibilang petunjuk untuk menolong kita dalam menempatkan objek pada gambar. Jadi dengan teknik ini, foto akan dibagi menjadi 9 segmen dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Jadi rule of third ini adalah teknik dasar untuk meningkatkan kemampuan foto kita. Dengan menggunakan teknik ini, pasti hasil gambar kita itu akan lebih menarik dilihat. Foto bisa lebih menarik karena komposisinya kita atur. Komposisi itu adalah elemen visual yang membuat foto menarik. Komposisi berbicara mengenai subjek atau objek dari foto, titik fokusnya, lalu tata letak foto secara keseluruhan. Cara penggunanya itu seperti apa sih? Agar komposisinya seimbang, maka kita bisa menempatkan point of interface-nya itu di sepanjang garis pembagi. Seperti ini kita lihat, macannya ini diletakkan di titik garis pembagi sebelah kiri. Point of interface-nya itu di sini. Ada di titik sini untuk kepala dan juga di titik sini untuk badan. Dengan menaruh objek di garis pembagi ini, maka membuat objek ini menjadi seimbang secara komposisi foto. Komposisi foto yang seimbang ini akan menghasilkan foto yang lebih menarik. Dari 9 grid ini, kalian bisa menaruh point of interest-nya di sini, bisa di sini, bisa juga di bagian sini. Intinya kalian coba, kalian ingin menempatkan point of interest-nya di mana. Ini juga ada 4 titik. 4 titik ini adalah titik center dari point of interest-nya. Jadi sangat diusahakan objek itu berada di titik ini. Jadi memotong 2 garis. Garis yang horizontal dan garis yang vertical. Tidak harus mengenai 4-4-nya, bisa 1 atau 2 juga boleh. Ini contoh ya, untuk pemandangan biasanya akan dibuat di garis horizon seperti ini. Jadi ini akan memberi efek keisi imbangan, di mana bagian landscape di bawah. Lalu untuk yang awan di garis horizon yang atas. Kemudian kita lihat, letak perahunya ada di yang sini nih. Garis vertical yang sebelah kiri. Jadi dia memenuhi 3 elemen ya. Satu di sini, satu lagi di sini, dan satu lagi yang bagian sini. Lalu contoh yang kedua nih. Cari garis besar, point of interest-nya ada di titik yang sini. Namun kita lihat, komposisinya. Dari kepala, dia peletakkannya di garis horizon yang ini. Lalu untuk area badan, dia menekat sedekat mungkin dengan posisi yang ini. Untuk foto yang ini, point of interest-nya ada di bagian garis horizon yang bawah. Jadi ingin menampilkan area makan, meja makan, dan kursi makannya. Jadi kalau kalian ingin menonjolkan suatu objek, maka seperti ini ya penerapan secara interiornya ya. Ini adalah foto lorong. Pada foto lorong ini, point of interest-nya itu adalah di bagian bukaan kisi-kisinya. Nah, maka secara foto komposisinya dia berada di garis vertikal yang di sebelah kanan nih. Supaya memberi point of interest ke sini. Nah, kalau ini sebenarnya menggunakan beberapa titik ya. Jadi, point of interest-nya pertama itu adalah yang bagian bawah nih. Lewis horizon-nya. Untuk menonjolkan area makan. Kemudian, juga ada berpotongan dengan garis vertikal yang kanan di sini nih, titik sini. Jadi, kita lebih menonjolkan area makan di bagian sininya. Lalu, untuk yang area sini. Ini kita menonjolkan bagian area belakangnya nih. Jadi, kita fokusnya itu. Setelah fokus utama yang di bagian bawah nih, meja makan, kita juga ada fokus penempatan angle secara vertikalnya tuh di sini dan di sini. Jadi, kalau di combine, garis utamanya itu sebenarnya garis horizon ini. Namun, garis vertikalnya ini menjadi garis pendukung saja. Tidak semua titik harus digunakan ya. Untuk foto ini, penerbapannya hanya di dua titik. Di titik ini dan titik yang ini. Titik atasnya tidak dipakai ya. Kemudian, ini kamar tidur. Poin utamanya itu untuk melihat bagian panjang nih. Kita lihat. Panjang berada di garis horizon yang bawah. Lalu, panjang yang kiri dan panjang yang kanan berada di bagian garis vertikal. Poin of interest-nya mungkin lebih ke sini ya. Karena ini pas di tengah-tengah. Kalau yang ini hanya mendekati aja. Nah, ini untuk eksterior nih. Kita memanfaatkan dua garis ya. Satu garis horizontal, satu garis vertikal. Dan titik berpotongannya itu ada di bagian sini. Kalau foto ini, yang utama itu di bagian garis yang ini. Garis vertikalnya. Garis horizontalnya ini hanya membantu aja untuk menaruh bangunannya. Tapi yang utama tetap yang ini. Lalu, ini kalau kita lihat. Garis utamanya ini adalah yang bagian horizon bawah. Namun dibantu dengan garis vertikal. Untuk menempatkan supaya posisinya ini tuh bisa di tengah-tengah. Jadi, ini seimbang. Sekarang kita akan coba kita bedah kasus ya. Kalau kita lihat ini. Garis yang utama itu ada di garis horizon bawah. Jadi, area yang mau ditekankan ini adalah area sofa duduk di sini. Maka, pengambilan angle bagian kursi ini berada di garis horizon yang bawah. Namun, ada kekurangan. Kita lihat. Untuk yang sebelah kiri, ini garis vertikalnya udah oke. Dia tetap memotong ke bendanya. Namun, yang kanan akan lebih baik. Kalau dia digeser seperti ini. Jadi, garis horizon yang kanan itu berpotongan juga nih. Menurut saya, ini akan memberi point of interest yang berbeda ya. Ketimbang tadi. Nah, langsung beda sekali kan. Jadi, cuma digeser seperti itu aja tuh. Bisa memberi hasil komposisi gambar yang berbeda. Lalu, yang kedua nih. Point of interest utamanya itu di ranjangnya. Kita lihat. Garis horizonnya sudah benar nih di bagian ranjang. Namun, garis vertikalnya masih kurang seimbang ya. Kita bisa coba. Kita geser. Supaya garisnya itu pas di tengah. Seperti ini. Beda ya hasil komposisinya ya. Lebih menarik kalau kita tarik seperti ini. Lalu, ini contoh berikutnya. Yang mau ditekankan di sini sebenarnya adalah area library. Cuma, garis horizonnya ini yang bagian bawah terlalu tinggi ya. Kalau saya akan menurunkan. Seperti ini. Jadi, dia pas. Garis horizonnya berada di bagian meja. Ingat juga. Kalau dalam mengambil gambar. Selain kita mementingkan garis-garis guideline ini. Kita juga harus melihat lingkungan sekitar. Seperti ini. Yang ditekankan memang bagian dari library-nya. Namun, area seperti balok. Ini nih yang atas. Namun, area luar nih. Lalu, juga bagian air yang di bawah. Ini tuh bisa menjadi pelengkap pada gambar. Supaya hasil komposisi gambar lebih baik. Oke. Penjelasan mengenai world of third seperti ini. Sekali lagi, ini sifatnya sharing ya. Saya bisa dibilang juga bukan ahli. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.